Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat berjumpa kembali siswa-siswi kelas 3 yang bapak dan ibu guru sayangi dan banggakan bagaimana kabar kalian pada hari ini semoga tetap sehat ya selalu berhenti bergembira dan semangat mengikuti kegiatan pembelajaran yang disampaikan oleh bapak dan ibu guru baik, siswa-siswi kelas 3 hari ini kita lanjutkan pelajaran matematika tema 7 subtema 4 tentang menghitung keliling persegi panjang mari kita mulai saja pelajaran kita hari ini dengan berdoa agar kita diberikan kemudahan dan mendapat ilmu yang bermanfaat berdoa mulai berdoa mulai amin berdoa selesai baiklah siswa-siswi kelas 3 kalian boleh juga menyiapkan kertas ya dan pena atau pensil ya kita sekaligus berlatih begitu ya oke kita mulai dari memahami apa itu persegi panjang ya jadi persegi panjang itu sedikit berbeda dengan persegi ya kalau persegi itu mempunyai 4 sisi yang panjangnya sama keempat sisinya sama tetapi kalau persegi panjang ya persegi panjang ini saya buat persegi panjang ABCD ya kalau persegi panjang itu dia mempunyai 4 sisi namun keempatnya ini tidak semuanya sama persegi panjang itu memiliki sisi panjang ya sisi panjang di dalam gambar persegi panjang yang saya buat ini sisi panjangnya ini adalah AB ini adalah sisi panjang ya sisi panjang yang lebih panjang ini namanya sisi panjang kemudian yang lebih pendek itu namanya sisi lebar oke nah panjang AB panjang AB ini sama dengan panjang CD ini ya panjang AB ini sama dengan panjang CD ya oleh sebab itu maka sisi panjang dari persegi panjang ABCD adalah AB dan CD ini sisi panjangnya ya sementara itu panjang AB itu sama dengan panjang CD nah sisi lebarnya yang manakah sisi lebarnya sisi lebarnya adalah BC dan AD ya dan panjang BC itu sama dengan panjang AD ya oke sudah jelas ya siswa sisi kelas 3 ya apa itu persegi panjang jadi persegi panjang itu saya ulangi memiliki 4 sisi ya sudutnya semuanya siku-siku ini siku-siku ya siku-siku itu 90 derajat ya memiliki 4 sisi sudutnya semuanya siku-siku dan memiliki panjang dan lebar itu persegi panjang yang lebih panjang itu namanya sisi panjang yang pendek ini namanya sisi lebar ya oke lalu bagaimana menghitung kelilingnya nah kita ulangi lagi ya keliling adalah jumlah panjang semua sisinya ya oke jadi kita jumlahkan semuanya ya untuk lebih jelasnya saya buat contoh persegi panjang ABCD dengan sisi panjangnya itu 10 cm dan sisi lebarnya 5 cm cara menghitungnya ya karena keliling itu adalah jumlah panjang semua sisi ya maka kita jumlahkan semuanya nah ini ini ada cara yang pertama kita jumlahkan semua sisinya nah ini sisi panjang dan sisi lebar kita jumlahkan semuanya itu untuk menghitung kelilingnya ya jadi kelilingnya itu adalah panjang ditambah panjang ditambah lebar ditambah lebar karena kita jumlahkan semuanya ya panjangnya berapa 10 ya ini kan DC dan AB panjangnya kan AB dan CD panjang ditambah panjang ditambah lebar ditambah lebar ya jadi 10 ditambah 10 ditambah 5 ditambah 5 ya 10 tambah 10 itu 20 20 tambah 5 itu 25 25 ditambah 5 30 ya 30 cm ya oke ini cara yang pertama kita jumlahkan semuanya panjang tambah lebar tambah panjang tambah lebar atau panjang panjang lebar lebar kita jumlahkan semu semuanya itu cara yang pertama selain cara ini kita juga bisa menghitung keliling persegi panjang dengan cara yang kedua seperti ini nah ini ya oke keliling itu sama dengan 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar karena panjang sisi panjangnya itu ada 2 dan sisi lebarnya itu juga ada 2 maka kita bisa memilih cara ini 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar 2 kali panjang berarti 2 kali 10 karena panjangnya 10 ya panjangnya 10 ditambah 2 kali lebar lebarnya 5 kan berarti 2 kali 5 2 kali 10 itu sama dengan 20 2 kali 5 2 kali lebar itu sama dengan 10 ya 20 tambah 10 sama dengan 30 ya ketemunya sama oke itu cara yang kedua nah kalau Pak Rifan ini saya lebih memilih cara yang ketiga ya nanti kalian boleh memilih cara yang mana kalau Pak Rifan memilih cara yang ketiga seperti ini nah keliling persegi panjang adalah 2 kali panjang ditambah lebar 2 kali panjang ditambah lebar ya jadi karena ini ada di dalam kurung maka kita jumlahkan terlebih dahulu panjang tambah lebarnya itu kita jumlahkan terlebih dahulu baru hasilnya kita kalikan 2 ya 2 kali panjang tambah lebar berarti 2 kali panjang tambah lebar berapa 10 tambah 5 ya 2 kali 10 tambah 5 berapa 15 2 kali 15 sama dengan 30 ya ketemunya sama semuanya yaitu 30 cm oke nah sekarang kalian boleh memilih cara yang mana saja kalau kalian merasa cara yang pertama lebih mudah ya silahkan pilih cara yang pertama cara yang kedua lebih mudah menurut kalian maka pilihlah cara yang kedua atau kalau kalian merasa lebih mudah cara yang ketiga ya seperti Pak Arifan ya silahkan kalian pilih cara yang ketiga oke baik cukup jelas ya siswa siswi ku ya kalau masih belum jelas silahkan kalian ulang lagi tidak apa-apa ya kalian ulang video ini dari awal tidak masalah nah kalau sudah jelas mari kita menuju ke contoh soal ya contoh soal di lembar berikutnya nah ini ini saya sudah membuat 3 soal ya 2 soal yang seperti ini dan nanti ada 1 soal cerita oke untuk soal yang pertama saya menggambar persegi panjang EFGH ya sisi panjangnya itu 5 cm sisi lebarnya 3 cm berapakah keliling persegi panjang EFGH oke keliling persegi panjang EFGH oke saya gunakan cara yang ketiga ya atau cara yang terakhir ya tadi ya berarti sama dengan 2 kali panjang tambah lebarnya oke sehingga 2 kali berapa ini panjang tambah lebar panjangnya berapa 5 cm oke 5 cm lebarnya berapa 3 cm oke berarti 2 kali 5 tambah 3 berapa 8 ya oke 2 kali 8 16 cm oke jadi keliling persegi panjang EFGH adalah 16 cm oke kalian boleh dengan cara yang lain cara yang pertama misalnya 5 tambah 3 berarti 8 8 tambah 5 13 ya 13 tambah 3 16 cm boleh ya silahkan oke cukup jelas ya untuk yang nomor 1 ya sekarang menuju ke nomor 2 oh ya kalau kalian mau mengerjakan dulu silahkan loh gak apa-apa ya oke untuk yang nomor 2 berapakah panjang persegi panjang IJKL persegi panjang keliling persegi panjang IJKL ya berapa ya kelilingnya berapa kelilingnya itu 2 kali panjang tambah lebar ya oke panjang panjang tambah lebarnya ini dijumlahkan dulu nanti baru dikalikan 2 ya 2 kali panjangnya berapa ini oh sisi panjangnya 8 cm ya ditambah lebarnya berapa 4 cm oke 4 cm berarti 2 kali berapa 8 tambah 4 8 tambah 4 itu 12 12 2 kali 12 berapa 24 oke berarti keliling persegi panjang IJKL adalah 24 cm ya oke sudah jelas ya siswa-siswi ku ya kelas 3 serta teman-teman semuanya yang kebetulan juga menonton channel ini ya sudah jelas ya oke untuk cara yang lain bagaimana bisa cara yang lain ini panjang IL itu sama dengan panjang JK berarti ini juga 8 cm ya panjang LK itu sama dengan panjang IJ atau JI berarti ini 4 kalau pakai cara yang pertama berarti 4 tambah 8 12 ya 12 tambah 4 16 ya 16 tambah 8 24 sama hasilnya kalau pakai cara yang kedua 2 kali panjang tambah 2 kali lebar 2 kali panjang 2 kali 8 itu 16 ya ditambah 2 kali lebar 2 kali 4 ya 16 tambah 8 ya berapa 24 sama ya oke sudah cukup jelas ya kalau sudah kita menuju ke contoh yang terakhir atau contoh yang ketiga saya sudah membuat sebuah soal cerita seperti ini ya oke kita menjahit tepi taplak berukuran panjang 200 cm dan lebarnya 125 cm ini taplak meja ya jadi taplak meja ukuran panjangnya 200 cm dan lebarnya 125 cm oke pertanyaannya adalah berapa keliling taplak meja yang dijahit oleh kita ya oke agar lebih jelas saya gambar terlebih dahulu ya oke ini taplak meja yang dijahit tepiannya oleh kita ya seperti ini ini taplaknya berarti ini yang dijahit pinggirnya ini ya berarti ya yang dijahit oke panjangnya adalah 200 cm oke ya lebarnya berapa 125 cm oke ini sisi ini berarti berapa 125 ya karena sama panjangnya eh sisi ini panjangnya sama dengan sisi yang sebelah kanan yang ini berarti berapa 200 cm juga ya oke sudah digambar sekarang kita hitung berapa kelilingnya ya sudah cukup jelas ini berarti ya kelilingnya berarti panjang tambah lebar kali 2 ya 2 kali panjang tambah lebar ya 2 kali panjangnya berapa 200 cm lebarnya berapa 125 cm ya sehingga sehingga 2 kali 200 tambah 125 ya ingat panjang lahan bersusun ya 325 ya 325 ya 325 oke 2 kali 2 kali 325 650 cm jadi keliling tapelak meja yang dijahit oleh kita adalah 650 cm ya sudah selesai oke cukup jelas ya siswa-siswi kelas 3 serta teman-teman semuanya demikianlah materi hari ini yaitu menghitung keliling persegi panjang ya mudah-mudahan bermanfaat dan apabila masih ada yang mengalami kesulitan silahkan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar ya sampai jumpa di video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati